Pak Ruth, Anda bisa lihat juga tidak hanya berkaca dalam kontrovisi mengenai salam saja, tapi juga ada beberapa hal lainnya. Tadi disampaikan, pemerintah perlu turun tangan mengenai hal ini. Terima kasih melihat suasana perdebatan yang cukup seru sesuai dengan judul kita catatan demokrasi. Jadi itulah indahnya demokrasi di negara yang ideologinya Pancasila. Kita semua bisa saling argumentasi. Jadi apa yang dikatakan mbak saya ini sahabat saya dari Nasdem, benar. Apa yang dikatakan Romo juga yang kebetulan ada di Brin juga benar. Tapi yang saya lihat ini BPIP juga benar. Kenapa saya katakan demikian? Ini sebenarnya sahabat-sahabat saya pembawa acara. Ini saya mohon maaf. Tadi kan yang kita perdebatkan apa yang disampaikan oleh adik kita dari Muhammadiyah mengenai Brin. Taunya tadi mbakku juga menyinggung mengenai BPIP. Kan itu. Jadi akhirnya perdebatan cukup seru. Karena judul kami lembaga negara kok bikin hura-hura. Lembaga negara tidak hanya Brin tapi juga BPIP. Sebenarnya kalau bicara lembaga negara kita harus berterima kasih kepada pemerintah. Semua lembaga negara itu baik. BPIP juga Brin itu semua baik. Begitu juga lembaga-lembaga yang lain. Termasuk Brin ini. Kita kan tadi saya mengenai Brin. Dewan Pembina saja tidak main-main loh. Presiden Republik Indonesia yang kelima. Ibu Megawati Soekarno Putri. Kebetulan ketua umum saya di PDI Perjuangan. Begitu juga lembaga-lembaga lainnya. Toko-tokonya. Tapi yang jadi masalah. Dan kita bisa menerima apa yang dikatakan adik kita dari Muhammadiyah. Itu benar ya. Memang narasinya cukup gimana ya. Yang membuat mereka gak bisa terima. Saya juga mendengarnya ngeri-ngeri sedap juga. Ngeri banget ini. Jadi saya bisa menerima. Tapi sekali lagi saya mohon. Sudahlah tadi sudah ada perdebatan kita. Ada persoalan besar. Kita kecilkan dan kita hilangkan. Kita lanjutkan catatan demokrasi ini. Dan saya lihat benar Indonesia negara hukum. Tadi Mbak Irma juga Mbak saya. Sudah sepakat. Gerak daripada pemerintah dalam hal ini. Kepolusian sangat cepat. Sekarang yang bersangkutan mungkin ya selama ini. Wah Brin lo. Pendelitinya. Bisa ngomong sembarangan. Tapi nyatanya kan tidak juga. Sekarang sudah ditahan. Jadi kita tunggulah. Kalau memang sudah diproses hukum. Kita sabar. Percayakan kepada aparat penegak hukum. Bang Ruhut menjawab pertanyaan Mbak Irma tadi. Mengapa lembaga negara sekelas Brin bisa kecolongan? Ada oknum semacam ini intoleran di dalamnya? Iya. Jujur saja. Kan itu ada tim yang menerima. Tim itu yang harus mempertanggungjawabkan. Tapi jangan kita menyalahkan misalnya. Karena tadi ada menyinggung kebetulan lembaga ini. Saya punya ketua umum yang menjadi Dewan Pembinanya Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya rasa beliau sudah sangat arif dan bijaksana memimpin Brin ini. Bersama ketua umumnya. Walaupun tadi perdebatan yang seru ketua umumnya. Pimpinannya ada kesalahan. Tapi sudah dikelirkan. Jadi murni ngawur kalau ada pihak luar yang bilang orang-orang di Brin di BPIP titipan. Hadiah dari Presiden Jokowi itu ngawur belas ya? Oh enggak. Itu tidak. Kenapa? Buktinya banyak orang-orang yang kurang apa bersama Pak Jokowi. Saya kasih contoh diri saya saja. Saya ada di luar kok. Tenang-tenang saja. Jadi enggak. Tapi kalau ada dia taunya mungkin di luar taunya bisa ikut di dalam. Ya itu pintar-pintarnya. Ya kita mau bilang apa. Tapi yang ditugaskan untuk menseleksi harus betul-betul selektif. Saya rasa Bu Irma bisa nerima kalau begitu. Tapi ini kan bikin enggak bisa diterima. Kok orang yang kayak begitu apalagi saya dengar ini mohon maaf. Kebetulan yang bersangkutan dulunya sakit. Ya tapi orang tuanya enggak tahu udah sembuh. Hal-hal seperti itu. Sebenarnya ya mesti dilihatlah dalam riwayat hidupnya bagaimana dia dulunya. Pernah penyakit apa dan lain sebagainya. Karena Brin ini jujur saja. Ini lembaga Bu Irma juga ya sepakat ya. Sangat kita harapkan. Dan banyak tugas daripada Brin ini yang kita sudah menerima manfaatnya. Terima kasih kebetulan Pak Happy Bone yang mau menambahkan. Eh maaf Pak Boni Hargen. Terima kasih Bang. Terima kasih Mas Andromeda sama Mbak. Mohon maaf terlambat tadi saya salah makan. Pertama begini. Secara prinsipial memang di dalam etika jabatan publik. Silahkan. Sudah Bang. Di dalam etika jabatan publik secara serentak melekat itu yang namanya wilayah privat dan wilayah publik. Maka ada tanggung jawab privat dan tanggung jawab publik. Ada moral individu, ada moral sosial. Nah mungkin kelompok yang kecewa melihatnya dari perspektif kenapa seorang pegawai di dalam institusi negara tidak bisa menghadirkan gagasan di ruang publik secara bijak. Nah lalu orang yang membela akan mengatakan itu kan wilayah personal dan dia bertindak sebagai manusia bebas. Terlepas dari segala beban konsekuensional dari jabatannya di dalam sebuah institusi. Tetap saja ini akan menjadi perdebatan moral yang tidak di ujungnya. Tetapi saya kira proses hukum itu yang membuat kepastian. Saya sendiri tentu saja merasa ini biasa saja karena saya jumpai di banyak institusi negara juga sikap-sikap personal macam ini juga banyak. Masih subur. Saya kan pernah Dewan Pengawas Kantor Berita Negara emang ya. Saya ngelamatkan sendiri coba ya kerewan ya. Bukan saja secara personal tidak suka dengan presiden. Tapi memang tidak suka terhadap parti nasionalis dan juga tidak suka dengan praksis demokrasi kita. Nah tetapi bagaimana kita mengendalikan sikap personal ini supaya tidak merusak ruang publik di situ tugas penegakan hukum itu. Maka kita apresiasi penegakan hukum ini. Tetapi kita harus hati-hati dan bijak bahwa ini bukan kesalahan institusi. Jadi institusinya harus dihormati dong. Kita hargai karena bagaimanapun kita satu negara demokrasi yang maju hari ini. Di kawasan maupun secara global. Kita diakui sebagai negara berpenduduk muslim terbesar yang demokrasinya kuat. Pengawasan dari institusinya bagaimana Bang Boni? Kenapa? Pengawasan dari institusinya bagaimana kalau Anda tidak menyalahkan institusi? Tentu saja ada saat di mana individu bisa keluar dari pakem atau dari koridor norma yang berlaku dalam institusi. Tetapi kan tidak berarti pengawasan itu gagal. Bisa saja ada kelonggaran dalam pengawasan. Tapi ini satu wake up call menurut saya penting kasus ini dijadikan peringatan supaya semua orang di institusi negara menjaga sikap di ruang publik. Merawat itu gagasan, merawat kewarasan, akal sehat, supaya jangan nanti sikap personal merusak ruang publik. Nah tapi sekali lagi untuk kasus ini ya sudah lah. Lihat ini sebagai persoalan personal dulu. Itu institusinya mari kita jaga karena BRIN punya banyak jasa juga di dalam menjaga tradisi intelektual, keilmuan. Saya banyak menggunakan purpose-nya BRIN juga dalam penulisan-penulisan ilmiah ya. Jadi saya tahu betul bahwa institusi ini bagus. Ada orang di dalamnya yang kurang bagus pastilah. Di mana-mana banyak. Bahkan di dalam pemerintahan juga kan ada yang tidak benar juga kan. Ibu Irma paling tahu lah. Kan sampai menteri bisa jadi tersangka gitu ya, calon lah. Atau yang lain misalnya dan segala macam. Artinya bahwa memang, memang, memang ini akan terus menjadi dilema moral. Tapi sekali lagi pesan moralnya bahwa jaga itu sikap personal supaya tidak merusak ruang publik dan citra institusi di mata masyarakat. Bang Boni sekali lagi. Meskipun yang bersangkutan sudah ditangkap oleh aparat penegak hukum. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Pernyataannya membuat gaduh di ruang publik. Sesaat lagi Prof. Steki ikut menanggapi hanya disatatan demokrasi pemirsa.